Intro Pertandingan penyisihan grup AC Games 2022 telah menyelesaikan matchday ketiga dari total 4 pertandingan. Di pertandingan ketiga ini, tim Nes Indonesia sukses menundukkan Filipina dengan skor mencolok 4-0. Sementara tim Tuan Rumah Vietnam berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor tipis 1-0. Hasil pertandingan ini membuat Vietnam menempati puncak lasmen dengan raihan 7 poin. Sementara tim Nes Indonesia berada di urutan kedua dengan raihan 6 poin. Memiliki poin yang sama dengan Myanmar namun unggul dalam selisih gol yaitu 4 berbanding 1. Vietnam dipastikan lolos ke babak semifinal SEA Games 2022. Tidak peduli hasil apapun saat mereka meladeni perlawanan Timur Leste di pertandingan terakhir nanti. Sementara tim Nes Indonesia akan menjalani partai hidup mati untuk lolos ke babak semifinal menghadapi Myanmar. Pertandingan tim Nes Indonesia versus Myanmar akan digelar pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anak asusin Tayong cukup dengan mendapatkan hasil imbang saat menghadapi Myanmar untuk lolos ke babak semifinal. Dengan begitu poin mereka akan berjumlah 7 sama dengan Myanmar namun unggul dalam selisih gol. Namun sepertinya Egy dan kawan-kawan tidak akan puas dengan hanya hasil imbang. Tentu saja mereka akan berjuang untuk meraih kemenangan di laga terakhir ini. Skuad Garuda hingga matchday ketiga penyisian grup A terhitung sebagai tim paling produktif dengan lesakan 8 gol. Namun sayangnya gawang tim merah putih juga telah dirobek sebanyak 4 kali oleh para lawannya. Salah satu PR bagi Sintayong, jelang menghadapi Myanmar adalah memperkokoh lini pertahanan. Agar tidak kecolongan seperti saat menghadapi Vietnam dan Timur Leste. Well, sepertinya pertandingan antara Timnas Indonesia versus Myanmar akan berjalan ketat dari awal laga. Myanmar tentunya akan mengincar kemenangan untuk lolos ke babak semifinal. Sementara Timnas Indonesia cukup bermain imbang untuk melangkah ke tahap semifinal. Nah, menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Myanmar atau bermain imbang? Atau malah dikalahkan oleh Myanmar dan gagal lolos ke tahap semifinal? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.